Iya maa, iyaa Masihnya elek gitu loh Don Halo teman-teman digitalku Kumahadamang Today Sari Rasa akan membawakan Alu film yang berjudul Marley Rilisan tahun 2022 Co, ini adalah film Indonesia pertama yang memerankan Seekor anjing berjenis pitbull Jadi pemeran utama loh Ide ceritanya mengambil latar Permasalahan dari keprihatinan terhadap Fenomena maraknya penangkapan anjing Untuk santapan Nah film ini dibuat untuk senantiasa Mencintai satwa Dan untuk aksi nyata dalam menduku Konservasi hewan, sebagian Penjualan tiket film ini rencananya Akan didonasikan ke tempat penampungan Hewan atau shelter yang membutuhkan Wah keren ya Oke lah gak usah banyak cangcing Cong lagi langsung aja kita masuk Suka alur filmnya Let's go Semua berawal dari pusat perdagangan anjing ilegal Hari itu Bejo dan Agam baru saja Sampai mengantarkan anjing-anjing Untuk diserahkan kepada bos mereka Dan akan segera dipotong Untuk dijual kembali Tapi karena kurang fokus Salah satu anjing berjenis pitbull Kabur dari kandang Agam dan Bejo sudah berusaha mengejar Tapi mereka gagal mendapatkannya Mereka pikir anjing itu sudah lari sangat jauh Disitu Bejo pun menyerah Dan tidak ingin mengejar anjing itu lagi Karena pekerjaannya hanya sebagai supir Sedangkan Agam hanya bisa pasrah Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi Sin kemudian berpindah pada Donnie Seorang guru matematika Di salah satu sekolah dasar Donnie hanya tinggal sendirian Karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia Tapi untungnya Donnie memiliki tetangga Bernama Ma Iroh Walaupun cerewet Tapi Ma Iroh ini selalu perhatian kepada Donnie Alasan Ma Iroh perhatiannya Karena Donnie ini orangnya ramah Setiap hari ketika ia berangkat ke sekolah Ia selalu menyapa orang-orang yang ia kenal Bahkan membantu siapapun yang sedang kesusahan Donnie juga tipe guru yang disenangi Oleh murid-murid dan rekan kerjanya Sistem mengajar Donnie ini sangat menyenangkan Dia menggunakan permainan dalam metodenya Agar murid-murid tidak bosan dan cepat mengerti Selain itu Dia juga akan memberikan hadiah Berupa permainan dan coklat Jika ada murid yang berhasil menjawab pertanyaannya Tapi dari semua itu Ada juga orang yang tidak suka Salah satunya adalah Pak Jalu Selain tidak suka melihat Bu Bintang Dekat-dekat dengan Donnie Dia juga iri melihat metode belajar Donnie Yang jauh lebih asik Alhasil untuk menjatuhkan Pak Jalu pun selalu menganggap Donnie Menyalahi aturan sekolah Dia juga membanding-bandingkan muridnya Yang jauh lebih pintar daripada murid didikan Donnie Saat itu Bu Bintang yang kesal pun mulai memilih Donnie Dengan memarahi Pak Jalu Menurutnya metode belajar masing-masing guru itu berbeda-beda Selagi murid enjoy dan masih bisa memahami semua sah-sah saja Tidak lama kemudian Bu Fina datang ikut bergabung dengan mereka Mengetahui metode belajar Donnie yang semakin hari semakin keren Bu Fina pun minta diberi sedikit tips bagaimana cara menggunakan metode belajar seperti itu Dengan senang hati Donnie langsung memberikan sedikit tipsnya Sampai kemudian Pak Broto datang mengajak Bu Fina untuk pulang bareng sambil pamer mobil barunya Sayangnya nih Bu Fina menolak ajakan itu dan memilih untuk naik angkot Dia lalu pergi ke gerbang depan bersama dengan Donnie yang kali itu juga akan pulang Dan membuat Pak Broto kesal karena harus kalah saing dengan juniornya sendiri Selama dalam perjalanan pulang Donnie tidak henti-hentinya memandang Bu Fina Ternyata selama ini dia juga menyimpan perasaan kepada rekan kerjanya itu Tapi Donnie hanya bisa memendamnya karena merasa belum pantas Sembari jalan pulang Donnie berhenti sejenak untuk memberikan sebungkus nasi kepada tukang rongsok Tapi ketika dia akan lanjut pulang Tiba-tiba Donnie melihat Pitbull yang kemarin kabur dari pusat perdagangan anjing Ada di bawah kolong mobil bekas Donnie yang tidak tahu dari mana asal anjing itu hanya mencoba memberikan makan Karena si anjing terlihat sangat kelaparan Lalu saat nasi itu sudah habis dimakan Dia pun langsung pulang tanpa menyadari si anjing mengikutinya dari belakang Mairo yang melihat anjing itu masuk ke pekarangan rumahnya pun langsung heboh Apalagi ketika si anjing langsung sembarangan buang air Donnie sebenarnya juga bingung kenapa anjing itu bisa mengikutinya Tapi karena tidak ingin si anjing kena pukul Mairo Ia langsung mengaku kalau dirinya baru saja mengadopsi anjing tersebut Karena kasihan luntang-lantung di jalan Kemudian segera membawanya masuk ke rumah Meninggalkan Mairo yang masih merasa khawatir Walaupun Donnie sadar merawat anjing itu bukan hal yang mudah Tapi dia tetap memberikan perlakuan terbaik Agar anjing itu tetap sehat dan nyaman berada di rumah barunya Donnie juga kemudian memberikan nama Marley persis seperti idolanya yaitu Bob Marley Di malam harinya karena Marley sudah tertidur Donnie pun meninggalkannya sendirian di ruang tamu Tapi karena malam itu turun hujan lebat Marley kebangun dan tiba-tiba pergi ke kamar Donnie sampai jadi alarm pagi Sehingga Donnie pun tidak telat bangun pagi Setelah semua siap dan sebelum berangkat kerja Donnie memberikan semangkuk susu untuk Marley Dan berniat meninggalkannya di rumah sendirian Mairo sebenarnya sudah mengingatkan Donnie Agar tidak meninggalkan anjingnya di rumah Karena takut anjing itu stres dan membuat kekacauan Tapi Donnie yang percaya Marley tidak akan nakal Menangkapinya dengan santai Sampai tidak diduga Marley benar-benar membuat kekacauan Singkat cerita Donnie pun pulang Dia kaget ketika mengetahui Kalau Marley lancang mengambil jemuran milik Mairo Dia pun langsung meminta maaf atas kelelayannya Dan lain kali akan lebih hati-hati dalam menjaga Marley Awalnya Donnie masih bisa sabar Tapi ketika melihat isi rumahnya sudah seperti kapal pecah Donnie sempat meledak dan memarahi Marley Namun karena semua ini juga kesalahan dirinya Donnie pun memutuskan untuk tidak meninggalkan Marley Dan akan mengajaknya ke sekolah Keesokan harinya Donnie benar-benar mengajak Marley ikut ke sekolah Tapi dia mengikatnya di parkiran Karena tidak ingin Marley membuat ulah Ketika Donnie sedang menulis sesuatu di jurnalnya Bu Vina datang disusul oleh Bu Bintang Yang untuk kesekian kalinya memberikan kue Baru saja mereka mengobrol Tiba-tiba Pak Jalu datang dan memberitahu Kalau Pak Broto mencari Donnie Padahal kenyataannya Pak Jalulah yang mengadu Agar Donnie segera diberi peringatan Akan pola pengajaran terhadap siswa Dengan sistem belajar yang berbeda Pak Broto sendiri yang memang sudah tidak suka dengan Donnie Karena merasa Donnie juga menyukai Bu Vina Tidak segan-segan memberikan peringatan keras Dia menyuruh Donnie untuk kembali mengikuti peraturan sekolah Atau kalau tidak Donnie akan dikeluarkan Tapi Donnie yang merasa dirinya tidak salah pun langsung melakukan pembelaan Menurutnya dia sudah mengikuti peraturan sekolah Cuma cara penyampaian belajarnya saja yang ia ubah jadi lebih asik Agar murid tidak stres Namun tetap saja Pak Broto tidak terima dan malah semakin marah Dengan ada bicara yang tinggi Pak Broto terus menyalahkan Donnie Dia bahkan berani menuduh Donnie suka menggoda Bu Vina Sampai membuat Donnie hilang kesabaran Dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah Saya mengundurkan diri sebagai guru di sekolah ini Saya tidak pernah menggoda Bu Vina Rasanya memang pahit harus kehilangan pekerjaan yang selama ini menghidupinya Tapi Donnie tidak putus asa Setelah dipecah dari sekolah Donnie langsung bersemangat lagi Karena dia mendapatkan ide untuk membuka les privat matematika di rumahnya Agar tetap bisa menyalurkan ilmunya Dan terbebas dari sistem yang menjunjung tinggi pola pengajaran yang seragam Sebelum pulang Marley dan Donnie lebih dulu mampir ke sebuah gathering dog lovers Di sana sambil bermain dan bertemu dengan anjing-anjing yang lain Donnie juga mengerti kalau anjing itu makanannya beda dengan yang manusia makan Karena anjing memiliki sistem pencernaan yang berbeda Lalu si penjual yang tahu kalau Donnie baru pertama kali memiliki anjing pun Kemudian memberikan tester makanannya agar Marley tidak makan sembarangan lagi Selanjutnya setelah menikmati makanan yang cukup mahal itu di rumah Marley langsung menemani Donnie memikirkan nama les privat yang akan Donnie bangun nanti Kemudian di hari-hari berikutnya mereka berkeliling untuk membagikan brosur Padahal usaha terbaik sudah Donnie lakukan agar para orang tua tertarik mengambil kelas di tempat lesnya Tapi ternyata semua tidak semudah yang Donnie pikirkan Selama berhari-hari promosi belum ada satu pun anak yang mau daftar Donnie pun semakin stres apalagi ketika dia melihat tabungannya yang semakin menipis Dalam keadaan sulit itu Donnie masih berusaha untuk tegar Dia juga memprioritaskan Marley ketimbang dirinya sampai kemudian Marley sadar dan mengajaknya untuk makan bersama karena tahu Donnie belum makan karena tidak punya uang Awalnya Donnie menolak tawaran itu karena merasa tidak enak hati Tapi karena Marley terus membujuknya dengan lembut tanpa ada perkataan yang menyinggung Donnie pun menerimanya Namun karena di hari selanjutnya kondisi Donnie belum juga ada perubahan dan tidak ingin terus merepotkan Marley Donnie mulai putus asa Dia mencabut papan nama lalu berniat membakarnya bersama dengan brosur-brosur Saat itu Mayeros sudah berusaha menguatkan Donnie Tapi laki-laki itu masih saja keras kepala sampai kemudian seseorang datang Ternyata mereka adalah Bu Vina dan anaknya yang bernama Niko Kedatangan mereka berdua ternyata membuat Donnie sedikit lega Karena Bu Vina datang untuk mengantar anaknya les matematika dengan Donnie Gimana sayang? Mau gak belajar disini? Mau mah, mau mah Awalnya hanya Niko yang belajar Tapi lambat laun karena sistem pengajaran yang diberikan Donnie ini efektif Dan tidak pernah ditemukan pada sekolah-sekolah Tempat les privat itu pun jadi rame dan membuat kehidupan Donnie kembali bangkit Hingga suatu ketika karena sering bertemu muncullah percikan-percikan rasa suka antara Donnie dan Bu Vina Mereka juga saling memanggil nama tanpa embel-embel Pak dan Bu agar lebih akrab Ya udah, balik dulu ya Don Dan dia, Vina Dadam Donnie Dadah Dan untuk terus semangat belajar agar pengetahuan anak-anak semakin luas Maka dari itu, pelajari semua hal Agar lawasan kalian luas Karena dimanapun kalian dan jadi apapun kalian, matematika selalu ada di kehidupan kita Lalu ketika kegiatan belajar telah usai, Nico tiba-tiba mengajak Donnie dan Marley untuk jalan-jalan di taman bersama Karena selain ingin refreshing, ia juga ingin mengenalkan Marley kepada anjing peliharaannya yang bernama Bobby Singkat cerita, pagi pun tiba dan Donnie langsung siap-siap membawa Marley untuk jalan-jalan ke taman Tidak butuh waktu lama, Nico dan ibunya pun datang sambil membawa anjing mereka Lalu sebagai tanda terima kasih karena sudah mau ikut, Bu Fanny memberikan tali baru untuk Marley Meninggalkan Nico yang asik bermain dengan Bobby dan Marley Bu Fina dan Donnie pergi mengobrol santai Selain membahas kehidupan sehari-hari Bu Fina juga menjawab pertanyaan Donnie soal kemana suaminya selama ini Kenapa Bu Fina selalu terlihat berdua saja dengan Nico Dan ternyata suami Bu Fina itu sudah lama meninggal, co Entah karena apa, Bu Fina sama sekali tidak menjelaskan alasannya Setelah puas mengobrol dan bermain, mereka pun saling pamit Tapi ketika Donnie akan pulang, tiba-tiba saja Marley menggonggongi paman pengumuman Donnie kira Marley fokus ke brosur anjing hilang Tapi ternyata Marley fokus ke brosur Lomba Olimpiade Matematika berhadiah 20 juta Melihat itu, Donnie pun bersemangat karena lomba itu mungkin akan menjadi kesempatan emas untuk anak-anak didiknya Keesokan harinya, Donnie pun langsung mengumumkan lomba tersebut kepada anak-anak Mereka diminta untuk lebih giat dalam belajar karena Donnie akan melakukan seleksi Soalnya hanya ada satu perwakilan yang bisa mengikuti lomba tersebut Dan dari kerja keras yang telah mereka lakukan, ternyata Nicola murid yang berhasil lolos seleksi dan akan mengikuti lomba itu Dia mendapatkan dukungan penuh dari ibunya, Donnie, dan juga teman-temannya Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba Donnie datang dengan penuh semangat untuk mendukung Niko Tapi dia meninggalkan Marley di luar karena takut membuat keributan Namun ketika tiba di dalam dan baru saja akan memberikan semangat Pak Broto dan kawan-kawan datang karena ikut mengantar anak muridnya lomba Melihat Pak Broto terus meremehkan Donnie, Niko jadi pesimis akan menang Untungnya Donnie terus meyakinkan Niko dan menyuruh Niko untuk terus fokus dan santai karena matematika ini seperti permainan Semua babak berjalan cukup lancar walaupun mendebarkan Tapi Donnie dan Bufina bersyukur karena Niko berhasil masuk final Namun dalam babak final nanti Niko harus berhati-hati karena jika salah maka ia akan kehilangan 20 poin Ketika lomba kembali dilanjutkan, tiba-tiba saja Donnie merasa cemas dan kepikiran tentang Marley Yang ia tinggal di parkiran Ia pun lalu izin untuk mengecek dan ternyata perasaan cemasnya itu memang benar Ia melihat Marley diculik oleh dua pria asing Dalam aksi pengejaran, Donnie sempat kehilangan jejak Dia yang berpikir jika dua orang asing itu datang dari pusat perdagangan daging anjing pun Mulai bertanya pada penjual tongseng asu di mana letak pusat perdagangan tersebut Kemudian setelah ketemu, Donnie langsung berpura-pura menjadi pembeli Sambil mencari keberadaan Marley, Donnie berusaha mengecoh si bos dengan menawar-nawar harga Lalu ketika Marley sudah ditemukan, Donnie dengan cepat membawanya kabur Hal menegangkan pun kini terjadi di dua tempat Di satu sisi, Niko tegang dengan lombanya dan takut kalah Lalu di sisi yang lain, Donnie masih berusaha menyembunyikan Marley dari orang-orang jahat itu Beruntung Donnie berhasil melindungi Marley, lalu segera kembali ke lokasi lomba Dan menyaksikan Niko memenangkan Olimpiade Matematika Semua orang pun bersorak akan keberhasilan Niko Donnie juga berhasil membuktikan keefektifan pola dari sistem pengajarannya Dan membuat orang-orang tidak lagi mencemooh Sementara itu, Pak Broto yang kesal dan merasa malu mulai menyalahkan Pak Jalu sebagai guru matematika Dan juga menyalahkan Laura karena gagal menjadi juara satu Tapi untungnya di waktu yang sama, orang tua Laura datang dan balik memarahi Pak Broto Kesal dengan perlakuan Pak Broto, orang tua Laura pun berniat menuntut Pak Broto Dan akan memindahkan Laura ke sekolah yang lain Setelah kejadian yang memalukan itu, perlahan Pak Jalu sadar dan meminta maaf kalau selama ini dia cuma iri Sedangkan Pak Broto yang tidak bisa menanggung malunya lagi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut Esok harinya Marli dan Donnie pergi ke rumah Bufina untuk memenuhi undangan syukuran atas kemenangan Niko Tapi anehnya hanya Donnie yang datang sebagai tamu Dan ternyata hal itu memang sengaja dilakukan oleh Bufina karena hanya Donnie lah yang ingin Bufina undang Melihat Bufina mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian Donnie nampak kagum dan sontak bertanya Bufina ingin mencari pendamping lagi atau tidak Dan Bufina menjawab kalau dulu ia sempat dekat dengan beberapa pria Tapi ketika akan dilamar, ternyata Niko sulit untuk akrab dengan mereka hingga akhirnya berujung gagal Kini dalam bendek Bufina, Niko adalah prioritas Ia akan menikah jika lelaki itu mampu dekat dengan anaknya Mendengar hal tersebut, Donnie langsung sumperingah dan tiba-tiba Pak Mittergi menitipkan Marli untuk mengurus sesuatu Ternyata urusannya adalah membeli cincin yang akan dia gunakan untuk melamar Bufina Namun ketika akan kembali, semua berubah begitu saja Di sisi yang lain, Marli yang resah tiba-tiba saja keluar rumah dan berlarian Bufina yang panik pun terus mengikuti Marli hingga sampai pada lokasi kecelakaan Tidak disangka-sangka, orang yang terbujur kaku di aspal itu adalah Donnie yang dia sukai Bufina pun langsung lemas dan tidak percaya karena baru saja dia mengobrol dengan Donnie Tapi dalam waktu sekejap Donnie sudah ditemukan tewas Semua orang pun berdatangan dalam prosesi pemakaman Donnie Memberikan ucapan bela sungkawa kepada Bufani sekaligus melihat Marli yang terus duduk di samping makam Karena kehilangan majikan yang sangat menyayanginya Setelah membiarkan Marli semalaman menemani Donnie, Bufina dan Niko kemudian kembali ke makam Dan membawa Marli pulang bersama mereka Memang terasa menyakitkan Tapi Bufina berusaha menerima takdir yang ada dan kembali melanjutkan kehidupannya Lalu film pun berakhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!